kita sekarang lagi di Nida Jackson oke Nida Jackson bersama keluarga Kemah entah aku kasih lihat kalian tentang gimana penampilan atau penampakan tenda kita dari dalam itu deh tenda kita di samping itu juga ada meja-meja ya, entah aku jelasin tentang tempat ini ya so, pantengin terus gimana pantengin terus bilang don't forget to subscribe yes sekarang kita mau pergi mandi ke kemana danau danau ini enak buat mandi nih panas ini gue udah nyampe di danau tapi mau balik ke tenda buat ambil gitar karena suasananya sangat mantap panten jadi ini bikin-bikin lagunya enak nih menjem-jem sendirian gitu ya sambil mumpung stok banyak ya begini lupa bumi perkemahan disini masing-masing udah ada tempatnya ada yang udah stay sampai 30 tahunan juga pake mobil gini kan karavan begini ada yang nyewa lama dan ada juga datang buat camping sementara jadi pelatnya kayak gini nih buat camping nih tuh jadi bisa bangun tenda disana bangun tenda disana seperti yang kita lakukan nih karavan karavan tuh udah mau rumah tapi ada rodanya tuh jadi bisa dibawa kemana-mana dapet yaaaiy holiday yo teman-teman seperti yang gue bilang kupingin jelasin kalian tentang mobil yang ada rumahnya itu loh ini dia nih ya kita lihat sama-sama ini dia nih mobilnya nih ada rodanya kan nanti ini nyambung di belakang gitu men jadi seperti mobil yang digandeng itu terus ini gandenganya nih lihat nih gandenganya nih gandenganya tuh jadi ini masuk ke mobil ada juga kabelnya dan lain-lain kita masuk ke dalam yuk kita masuk ke dalam kita lihat bagaimana rupanya disini oh man ini dia rupanya nih lihat jadi kalau pas masuk ini udah kelihatan langsung tempat duduk disini ada beberapa laci juga kita bisa simpan-simpan barang di atas ini lampu ya kemudian kita masuk ke sini nih ini dapur jadi ini ada tempat piring bisa simpan makanan atau apalah di atas ini jadi ini tempat masak kemudian disini tempat cuci ini dia keren kan masih belum selesai masuk ke sini lagi oh di bawahnya lagi ada mesin cuci ya oh di bawahnya ada kulkas betul sekali itu kulkas jadi simpan makanan dan disini ada sendok garpu pisau dan lain-lain ya seperti begitu kita masuk ke ruang bubuknya ruang bubuk jadi atas ada tempat penyimpanan lagi di atasnya seperti begitu disini bubuk ada dua ranjang ya ya jadi ini di bawah ini ada pemanas jadi kalau musim dingin bisa pakai ini pemanas ruangan disini lemari buat pakaian pakaian-pakaian kemudian disini nah nih lihat nih toiletnya toilet tapi disini gak bisa mandi ya saksinya ya disini gak bisa mandi tapi biasanya di setiap perkemahan disana ada toilet yang sangat-sangat layak ada toilet tempat mandi lengkap lah bahkan seperti angker bilang di tempat perkemahan bahkan ada live musik bar seperti hotel cuman kita boboknya ya di tempat masing-masing seperti begini ini dia penampakan di luarnya nih keren kan ini bisa tambahannya nih tambahan doang nih buat chill di depannya kalau mau bakar ayam bakar ayam tempat air tempat air kita itu ban buat beranang nah kita masuk ya ke tenda masuk ke tenda nah ini dia tenda kita pertama-tama ini ruang terbuka disini kita bisa tutup juga ini nanti kalau malam kita tutup disini ini ada bahan makanan minuman dan lain-lain disini tempat box kita cooling box untuk menyimpan makanan yang mudah basi kita masuk ruangannya oke ini dia ruangannya ini ruangan tengah ada jendela itu ada board kalau musket langsung aja ambil terus disini sebelahnya juga ada jadi ini ruang ini ruang baju ruang ganti-ganti baju kita baju semua tas kita simpan disini kita bisa tutup nah kita tutup dia disebelahnya ini tempat bobo agak berantakan sih belum dirapikan teman oke lah biasa anak muda ini harus ditutup juga supaya gak masuk nyamuk harus ditutup nih oke jadi itu penampilannya kayak gini ada 3 ruangan 4 begitu hujan mantap sudah aku jelasin tentang one wagon itu loh mobil yang liatin lagi mobil yang bisa dibawa kemana-mana di dalamnya ada rumah tadi terus itu tenda kita disana sebelah sini tenda kita sekarang sini sekarang kita menuju ke rumah tetangga kita cek rumahnya sini ini rumah ini udah hampir 40 tahun aslinya memang tempat kosong cuman disewanya tiap tahun jadi mereka bayarnya tiap tahun dan mereka bisa bikin apa aja yang mereka suka jadi aku kasih lihat apa aja mereka dua bikin ini tempat tantenya Yasmin tantenya istriku kita udah mulai disuguhkan dengan pohon apel setelah setelah pohon apel pohon apel lagi nah disini ada tempat duduk buat santai enak sini ya jadi bisa ya ada meja kecil buat santai-santai kalau mau masuk tapi masih ada lagi nih terus kita menuju ke ruang nongkrongnya yang gede nah ini nih kalau berenam bisa duduk disini sama-sama nih makan atau apa sarapan disini juga banyak pohon-pohon tomat lihat masih hijau ada daun-daun kembangnya juga tuh bagus-bagus mey hijau disini lihat nih ikut ke belakang ini kayak belakangnya disini mereka menyimpan kayak mesin-mesin gitu lihat jadi ada tempat tempat nyuci juga ada tempat pemanggangan juga ya seperti tempat handuk dan macam-macam ini tempat penyimpanan air juga nah ini sama juga seperti mobil yang tadi aku jelasin disana one wagon tadi one mobil atau one wagon one wagon ini sama purchase sama cuman ini udah stay 30 tahunan ya terhasil bahkan lebih jadi ini tidak kemana-mana mereka tetap disini dan mereka tambahkan ini tenda di depannya jadi mereka juga bisa duduk di tengah nanti kita bisa lihatkan rupa tendanya tuh ruangannya di gitu tuh jadi ini ruangan tengah hampir sama lah seperti yang disebelah tadi terus terus kita kita disini nah ini gudang tempat penyimpanan sepeda kursi meja atau apa sajalah intinya ini tempat ini asalnya dari one mobil cuman di rekayasa sebagus mungkin seperti rumah sendiri gitu jadi tantanya Yasmin itu setiap mulai bulan April atau Juni sampai habis musim panas tuh mereka tinggalnya disini gitu tapi kalau musim dingin pas musim dingin mereka balik ke rumah masing-masing jadi mereka cuman stay disini pas musim panas doang jadi ini setelahnya kalau bahasa jermanya Dawat Kemper ada Dawat Kemper tuh kayak mereka stay nyiwa tempat camping place dalam dan mereka bisa bayar tiap tahun dan mereka bisa lakukan apa aja yang mereka suka mereka bisa tanam cabai bisa bangun ini juga beton dibawah ini batu gini bebas nanam ganja juga bisa pokoknya bebas beda lagi kalau kita ini camping kita yang tenda ini ini kita nyewanya seperti permalam jadi kemarin kita nyewa buat 3 malam kita cuman bayarnya sekitar 50 euro itu termasuk sangat murah sekali untuk camping place disini karena biasanya tempat-tempat yang camping place perkembahan yang mewah itu bisa sampai 60-70 euro per malam tapi kita bayarnya 3 malam disini 50 euro fasilitasnya ada kamar mandi ada wifi toilet tempat buang sampah ya begitulah simple yuk jadi kalau kalian pengen tahu lebih lanjut tentang perkemahan di jerman tulis aja komen di bawah tulis yang bagus-bagus jangan tulis yang jelek-jelek sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya peace selamat menikmati